Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman tetap semangat dan tetap sehat Apalagi yang sedang berpuasa Saya ucapkan selamat berpuasa di bulan suci remodan ini Semoga puasanya lancar sampai selesai Oke, sekarang saya akan mereview ada beberapa aksesoris untuk PS4 Mungkin siapa tahu teman-teman membutuhkan dan tertarik Jadi ada dua sebetulnya Jadi ada dua, disini ada namanya calling van buat PS4 Pro Kemudian satunya lagi juga yang ini lebih lengkap Jadi calling van, kemudian juga ada tempat untuk ngecas setik dan untuk stand Maksudnya buat tempat berdirinya PS4 Sebelum kita review, saya minum dulu kopiko Karena ini malam hari, jadi tidak masalah Nah, ini adalah kopiko supaya tidak ngantuk Wah, enak tenan Sewager Sekarang yang pertama yaitu namanya multifunction, multifunctional calling stand Ya, mereknya dobe, dobe atau dobe sih menyebutnya Ini mereknya ini ya Ini kegunaannya ya, jadi bisa untuk mengeluarkan angin ya Jadi disini ada kipasnya Bentar saya buka dulu Ya, disini ada kipas dua buah Dia akan menyemburkan angin Menyeburkan angin, jadi membantu PS4 Itu supaya mengeluarkan awal panas Disini ada kipas dua biji Ya, ini jadi bisa buat PS4 Pro Bisa juga untuk PS4 Slim Kalau PS4 Slim harus pakai ini Ya, kalau yang PS4 Pro ini harus dilepas Nah, kemudian Di depannya ini buat ngecas setik Jadi bisa untuk dua setik Jadi naruhnya seperti ini Pas disini ada colokan Ada kayak tempat soketnya gitu Taruh dua disini Nah, tinggal tancapin aja Ya, nah ini ada dua Bisa untuk ngecas Kemudian Nah, disini Ini, ini adalah untuk tombol Tombol power untuk anginnya Ya, nah disini Kemudian ini untuk soket USB ke PS4 nya Ini juga bisa untuk Tambahan Charge setik juga bisa sih Mau taruh disini Waktu main Bisa juga untuk Sticknya di charge langsung disini juga bisa Nah, sekarang Kita coba Ya, jadi posisinya seperti ini Nah, kalau untuk PS4 Pro Seperti ini meletakannya Ya, meletakannya seperti ini Kemudian Dari samping Sisi sini Ini Ada beberapa tempat Untuk meletakkan Blu-ray dish Nah, seperti ini Wah, cakep ya Jadi ini multifungsi Bisa buat meletakkan Blu-ray dish BD atau kaset Bisa buat ngecas Ya Jadi kondisi main Langsung buat ngecas Bisa Sambil main seperti berdiri ini Gak apa-apa, aman Kenapa saya bilang aman Karena memang hasilnya Bisa buat berdiri Bisa buat tidur Karena ini lambangnya kan Sengaja diberdirikan Lambang PS ini Nah, ini sudah memang Di desain oleh Sony Seperti itu Ya, sekarang kita coba Menyalakan Ya PS-nya Nah, kalau kondisi PS4 Pro sudah Nyala Ya Ini baru bisa digunakan Ini terlihat kan Maka kipas akan Berputar Nah, jadi Sistem kerjanya Kipas dari bawah Ya Kipas dari bawah Nyembur ke atas Kemudian kan kipasnya muter gini Muter Kemudian Mengeluarkan hawa panas keluar Jadi fungsinya kipas di bawah ini Membantu untuk Mengeluarkan hawa panas Begitu Nah, kemudian Kalau untuk mengecasnya Seperti ini Ya, disini ada soketnya Ya, ada soket 2 ini Persis Tinggal ditankepkan disini Nah Oke Cara ngecasnya Cara ngecasnya Ini kita tekan aja Nah Kalau seperti ini Ya, akan Kondisi Apa namanya Mengeluarkan tulisan charging Berarti dia sedang Ngecas Ya Lala ada lampu Apa-apa Seperti ada Ini ya Tanda Merah ya Merah Kalau yang ini Kondisi hijau Berarti belum ada Sticknya Nah, kita sekarang Masukkan Seperti ini Nah, kalau mau ngecas Ini ditekan tombolnya Tek Dia akan gedip-gedip Ya Kemudian ngecas Tunggu dulu Nah Kalau tanda ini Berarti ini penuh Ini karena tadi sudah saya cas Berarti ini memang Kondisi baterainya penuh Kalau ini Kondisi baterainya memang Sedang berkurang Makanya dia Mereka akan Ngecas Ya Nanti kalau selesai Lihat kondisi lampunya Ada tanda Gambar stick Hijau Cakep banget ya Nah, ini multifungsi Jadi, bisa untuk Cas stick Bisa untuk tempat Apa namanya PS4 PS4 Bisa juga buat untuk Tempat Kaset Atau Bluray disc Nah, jadi Lebih menghemat tempat Ya Lebih menghemat tempat Dan Praktis Ini bisa dipakai Untuk PS4 Slim Dan PS4 Pro Kalau PS4 Slim Harus Pakai ini Untuk meletakkan Di atasnya Kalau PS4 Pro Ya tinggal Meletakkan saja Nah Ini Jadi namanya Multifungsi Merek Dobe Benar nggak Saya nyebutinnya ya Harganya Di atas Sekitar 200 ribuan Nah, ini Yang multifungsi Sekarang kita akan Mereview yang satunya Yaitu Yang ini Ini Kalau ini hanya Untuk Kipas Jadi kipas Pendingin PS4 Pro Nah, sekarang kita akan Coba Mereviewnya Selanjutnya Yang ini Ini adalah Calling fan Buat PS4 Pro Khusus PS4 Pro Ini Jadi hanya Untuk Kipas Membantu Mengeluarkan Hawa panas Nah Ini nanti Kalau beli Dapat yang ini Sama kabel ini Ada kabel di sini Ini nanti Dicolokkan di sini Ya Dicolokkan di sini Oke Kemudian Ini nanti Ditaruh Di belakangnya Nah Jadi ini adalah Kipas Kan kipasnya PS4 Pro Menyembur Semua PS Pasti dia Menyemburnya Ke belakang Jadi mengeluarkan Hawa panas Nah nanti Dibantu oleh Kipas ini Untuk nyedot Jadi supaya Hawa panasnya Semakin banyak Keluarnya Jadi makanya PSnya menjadi Adem Apalagi PS4 Pro Biasanya Memainkan Gambar Atau Dengan grafik Tinggi Pasti mesinnya Bekerja keras Makanya Bagus Kalau dibantu Dengan kipas Seperti ini Ya Nah Seperti ini Cara pemakaiannya Gampang sekali Tinggal ditancapin aja Ya Ditancapin seperti ini Di belakang Ya Sudah Gampang banget Ya Jadi semakin Nampak gede ya Kalau dari sini Melepar Ya Nah sekarang Akan saya jelasin Di sini Nah di sini Ada tombol Ya Kesini adalah Tombol on Untuk menyalakan Kipasnya Jadi dia Kipasnya akan Nyala terus Di sini Mematikan off Di sini auto Auto maksudnya Dia kipasnya Secara otomatis Bisa kenceng Sendiri Bisa pelan Sendiri Jika mesinnya Serasa panas Nanti otomatis Kipasnya Makin lama Makin kenceng Sendiri Membantu Mengeluarkan Hawa panas Tapi kalau misalkan Kondisinya adem Kipasnya juga Enggak terlalu Kenceng Untuk membantu Mengeluarkan Hawa panas Nah di sini Ada H Sama L Ini kalau misalkan Mau di On Mau dikencengin Pakai High Kondisi cepat Kipasnya Kalau ini Kondisi pelan Enggak terlalu Kenceng Cuma itu saja Cara memakainya Juga gampang Jadi nanti Setelah itu Dari sini Disambungkan Kesini Di PS4 Pro Pastinya ada soketnya Sangat gampang sekali Sekarang kita coba Untuk Menyalakan Kalau ini PS4 Pro Di sini saja Kabel powernya Jadi nampak Lebih elegan Kalau dikasih Bantuan kipas Kalau ini Memang benar-benar Kipasnya Khusus PS4 Pro Oke Ini sekarang Sudah PS4 Pro Sudah nyala Jadi Kalau nyala Mesinnya Baru bisa dipakai Ini saya Kondisikan Off Di sini off Ya Ini off Saya offkan Otomatis Kipasnya Enggak muter Ini nampak ya Sekarang Kalau saya Onkan Nah Ini kipasnya Nampak muter Nampak ya Nah Ini bisa diatur Secara mau Hike Atau low Ini kalau mau dihike Hikekan Kalau misalkan mau diauto Di auto Nah Kalau di auto Kondisi dingin Dia Kipasnya Mungkin Muternya pelan Atau Kadang-kadang Dia enggak muter Sama sekali Tapi kalau kondisi Lagi panas Kipasnya Nanti akan Berputar Sangat kencang Itu Ini fungsinya Jadi membantu Supaya mengeluarkan Hawa panas Jadi Mesinnya Tetap Adem Oke teman-teman Jadi itu tadi Review singkat Ya Dua aksesoris Mungkin teman-teman Tertarik Ya Untuk Aksesoris PS4 Kalian Kondo Kipas Externalnya Ini Untuk PS4 Pro Kalau enggak Saat kisaran 150 ribuan Ya 150-200 ribuan Silahkan cari Di marketplace Kalau yang Lokasinya Kalian di Malang Langsung aja Datang ke toko saya Abel PlayStation Jalan Terusan Sulfat Malang Karena di marketplace Saya Di Shopee Saya Belum saya Sediain Karena memang Stoknya Belum banyak Nanti Kalau sudah Selesai Corona ini Distributornya Sudah buka Nah Nanti saya Coba jual Di marketplace Kalau Siapa tahu Di marketplace Yang lain Ada yang jual Silahkan Teman-teman Cari aja Jadi Review-nya Seperti itu Dan aksesoris Ini Sangat membantu Sehingga PS4 Lebih Agem Jangan Lebih Aware Oke Terima kasih Yang sudah Menonton video ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Di video selanjutnya Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lbetween